Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardik Mulyadi Seperti biasanya Sebelum kita lanjut silahkan teman-teman Semua untuk subscribe Dan yang belum Silahkan subscribe Karena tutorial ini Bermanfaat bagi kalian Oke Alhamdulillah Di hari selasa ini Senantiasa kita masih diberi Kenikmatan keselamatan Sehingga kita bisa Beraktifitas dengan sempurna Kali ini saya ada Garapan motor fish air Tahun 2003 Full clad ya Oke Disini saya akan kasih tutorial Kalau Bikin motor fish air itu Tambah performa Dan larinya itu Kenceng Oke Langsung saja Disini yang pertama Kalian Teman-teman semua harus Cek membran Ini bentuk membrannya Cek membran Karena apa Biasanya itu Membran Terdapat melimping Disini Nah Untuk Merupakinya Ini kebetulan Membran KW ya Juga Terasa Nyiksa sih Kalau Pas waktu Dibenerin Ini saya Pukul Buat Lurusin Bikin sininya Karena tadinya Disini Jelegong Kalau membran KW itu Jelegong Buat Bikin rata Supaya Ini itu Menyentuh Mikanya Bisa buat Ngepress Mikanya Bentuknya Jadinya Seperti ini Oke Dan pastikan Kalau ditiup Itu Ada suaranya Ya Kelihatan kan Ditiup Ada suaranya Dan Pastikan ini Mikas Satu Dua Tiga Ini bunyi Semua Ya Cara ngetesnya Ditiup Ini yang dua Dipegang Bunyi Enggak Kalau belum bunyi Disetting sampai Bunyi Seperti biasanya Oke Begitu ya Ditiup Pelan Bunyi Kenceng Bunyi Sedang Bunyi Oke Paham ya Untuk membran Kalau disini Sudah Melimping Atau Sudah Ada Kayak Gerus Gerus Gitu Bintik Bintik Ini Mudah Caranya Teman-teman Cuma Bisa Amplas Di Atas Keramik Menggunakan Amplas Yang Halus Yang Amplas Kertas Itu Yang Halus Oke Sekali lagi Ditiup Bunyi Puyangan Terus Kita Poles Sequish Ini Sequish Ini Sequish Original Masih Sequish Original Tuh Saya Poles Sendiri Sampai Kinclong Oke Yang Kedua Sequish Dibuat Kinclong Ini Mudah Cara Bersihnya Paling Bensin Bensin Sama Amplas Yang Halus Itu Lalu Di Ya Intinya Telaten Oke Terus Kepala Piston Juga Saya Poles Sampai Kinclong Begini Tuh Over Resist 25 Belum Bunyi Masih Oke Tuh Kan Masih Oke Oke Lanjut Dan Juga Kita Aku Sedikit Main Sedikit Main Di Lobang Bilas Nya Hmm Tidak Fokus Tuh Kan Kita Bersihin Saya Bersihin Cuma Pake Gerinjeng Itu Yang Buat Gosok Panci Terus Kita Disini Kan Perpak Satu Nah Untuk Membuat Sequish Saya Akali Pake Perpak Dua Nanti Sini Saya Kasih Perpak Lagi Satu Lagi Untuk Tujuan Nubang Bilas Itu Lebih Sempurna Gitu Ya Tapi Sekali Lagi Diukur Dulu Oke Diukur Dulu Terus Kalau Teman Teman Bongkar Dua Tak Ya Fish Air Post One Alpha Masang Ininya Jangan Sampai Terbalik Jangan Sampai Terbalik Ini Kalau Terbalik Ininya Gak Bisa Muter Alias Pompa Olinya Ini Gak Bisa Jalan Gak Bisa Muter Ya Disini Kan Cara Pasangnya Disini Kan Ada Titik Itu Titik Ada Titik Ada Titik Nah Usahakan Titik Ini Di bagian Luar Semua Titik Di bagian Luar Nanti Nanti Kena Ini Jadinya Kenceng Gitu Kena Sentriknya Jadinya Kenceng Gitu Ya Bisa Dipengerti Ya Nah Nanti kan Kenceng Ini baru Ditekan aja Udah mau Kenceng Tadinya Itu Ini Gak Jalan Soalnya Terbalik Kayak Gini Nah Terbalik Lo Lobok Dikasih Ini Emang Tetep Lobok Tuh Oke Untuk Panduan Aja Untuk Panduan Aja Ya Teman Teman Panduan Titik Ini Diluar Karena Ada Titik Ini Diluar Kameran Fokus Oke Di Ya Titik Ini Diluar Dan Ini Ada Hasil Ini Pertemu Ini Oke Terus Nanti Saya akan Kasih Tutorialnya Cara Bersihin Pompa Oli Dan Cara Menghidup Tadinya Mati Minta Di Hidupin Kembali Orangnya Oke Disini Masih Bagus Ya Tuh Masih Rata Banget Sama Ini Juga Masih Rata Banget Kalau Teman Teman Ingin Motornya Kampas Kupling Lebih Gigit Lebih Awet Gitu Oke Lanjut Kalau Teman Teman Semua Pengen Kampas Kupling Lebih Gigit Lebih Enak Lebih Agresif Gitu Sininya Ini Dibor Ya Sininya Itu Dibor Kasih Lubang Tapi Yang Kecil Aja Yang Berapa Mata Berapa Itu Yang Kecil Banget Disilah Satu Sini Satu Sini Satu Sini Satu Gitu Terus Mudah Semuanya Kamu Kamu Kampas Kupling Itu Awet Ya Oke Oke Untuk Kampas Kupling Seperti Biasanya Ya Usahakan Logo Bagian Kampas Kupling Itu Di Luar Luar Semua Dan Di Dalam Dalam Semua Oke Kalau Sisi Tajem Luar Tajem Luar Semua Kalau Di Dalam Semua Oke Biar Rasanya Itu Panas Tidak Slip Kan Ada Sisi Tajem Ada Sisi Tumbul Ya Laki Kampas Laki Tidak Sisi oke ya ingat si tajem tajem semua kalau si tajem di dalam-dalam semua kalau di luar-luar semua oke oke teman-teman subscriber kalau teman-teman semua mau melakukan potong pulser saya sarankan untuk ukur TMA-nya dulu cara ukur TMA ini kepala piston taruh di sisi teratas paling atas nah daya di sini titik pulsernya terletak di sebelah sini ya saya udah kasih tanda ini di sini tuh bukan lurus banget ya terus disini saya juga sudah kasih tanda nah sini ini ya kurang jelas ya kurang jelas kurang jelas disini api muncul masih tepat masih pada TMA bawaan motor ini ya tuh kalau mau dipotong ukur TMA-nya dulu ya oke disini kalau cdi bawaan motor visr itu disini kan ada tanda ha ya atau free pair kalau cara bahasa motor Honda itu free pair nah kalau masih originalnya cdi motor visr itu di tengah-tengah sini tuh udah nyala api tapi belum maksimal maksimalnya setelah melewati titik pulsernya melewati titik bagian ini Oke jadi sekali lagi kalau teman-teman semua mau potong pulser entah itu motor apa saja entah itu motor tua atau motor muda ya itu saya sarankan untuk ukur TMA-nya dulu oke setiap motor itu TMA-nya beda-beda oke karena ini kebetulan CDI-nya KW ya jadi nanti saya oprek-oprek pulsernya sedikit oke nantikan hasil selanjutnya ya di sini saya sudah tak potong saya ambil dua mili ya Hai tuh karena saya manual ya jadinya yang rapi banget hehehe yang penting hasilnya doet pokoknya oke ini karena masih gear starter nya ini masih jadi saya nggak berani ambil terlalu banyak ya nanti kalau dimatiin ininya bunyi mantul karena apinya terlalu awal jadinya ini ikut muterkan duduk cepek kayak gitu kan mau pesisi langsam seperti ini us mati karena api terlalu awal jadinya membalik nah kayak gitu oke saya ambil dua milimeter ini karena sambil ngelapikan bentuknya tadinya kan seperti ini miring kan nah ini saya ambil dua milimeter di sini ikut saya kebuang jadinya kelihatannya banyak banget tuh padahal ambil dua milimeter oke lanjut terima kasih pokoknya nanti hasilnya saya nggak tahu ini seperti apa karena masih lama itu juga olis sampingnya belum karbonya belum kita setting belum kita buka bersihin ya untuk membran seperti biasa intinya itu tapi eh kalau benerin membran itu jangan nanti ganjel ya di apa dipanasin aja kalau mingga dipanasin lalu dipelengkungan lagi aja ntar bisa rapat lagi oke sini piston kita poles ya piston kita poles lubang bilas kita main cuma dibersihin doang untuk silinder kop juga kita poles ya untuk silinder kop juga kita poles ya oke hai 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 hai